Sekretaris Daerah Hari Agung Prabowo secara resmi dilantik menjadi pejabat Bupati Temanggung. Dirinya menggantikan Bupati H.M. Al-Hadig yang masa jabatannya telah habis, di mana proses serah terima jabatan dan bisa sambut dikelar pada Senin Siang di Pendopo Pengayaman Temanggung. PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo dalam sambutan perdanaannya menjelaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan dalam masa transisi pada tahun 2024 ini didasarkan pada rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026, dirinya menjelaskan poin-poin dari isu strategis di Kabupaten Temanggung ke depan, yakni terkait penurunan angka kemiskinan ekstrim yang telah ditargetkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2024 pada angka 0%. Disusul kemudian penurunan angka stunting di bawah 14%, menekan laju inflasi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pembangunan manusia, serta mengimplementasikan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan ia juga berkomitmen untuk mengamankan jalannya pemilu 2024, salah satunya bersinergi dengan sejumlah pihak termasuk para ASN. Saya merasakan bahwa tugas dan tanggung jawab ini sangat berat, dan tentu tidak dapat saya pikir sendirian, tetapi sangat memerlukan dukungan, bantuan, dan sinergitas bersama dengan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Temanggung. Untuk itulah, maka disengah dengan segala kerendahan hati, saya selalu memohon hubungan dan sinergitas dari Bapak Ketua DPRD, dan seluruh pimpinan serta anggota DPRD, Bapak dan Ibu anggota Forkominda, seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama, para pimpinan instansi vertikal, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, para kepala desa, serta seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung, Hari Agung, Prabowo, secara resmi dilantik oleh penjabat atau PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, menjadi PJ Bupati Temanggung di Gedung Gradika Bakti Peraja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada minggu kemarin. Selain PJ Bupati Temanggung, PJ Gubernur Jawa Tengah juga melantik PJ Bupati Banyulmas, Hanung Cahyo Saputro, dan PJ Bupati Kudus, bergas catur sasi penanggungan. Agung Prabowo telah berpengalaman dalam dunia birokrasi, dan dipandang cakap serta mumpuni, untuk mampu amanah sebagai PJ Bupati Temanggung. Ia pernah menduduki berbagai jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung dengan jabatan di mana terakhir sebagai sekda Kabupaten Temanggung.